Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sejak kecil, dia memang yang paling rajin. Kota Ahmad Dhani saat ditemui di PX Sudirman, Tanah Abang Jakarta, pusat baru-baru ini. Kontolan Dewa 19 itu juga menceritakan putra keduanya itu sudah memiliki ketertarikan untuk mengadalah perusahaan musik yang telah dirintis olehnya sejak awal. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan pot untuk Ahmad Dhani yang akhirnya bisa percaya untuk mewariskan perusahaan itu. Tahannya itu, Al-Ghazali dan Dul Cailanianak pertama dan ketiknya memang belum memiliki ketertarikan untuk meneruskan perusahaannya itu. Kalau Al-Ghazali belum ada niatan, Dul juga belum ada niatan, ucap Ahmad Dhani. Lebih lanjut, suami Mulan Jamila itu belum tahu kapan akan menyerahkan RCN kepada El Rumi secara resmi. Ternyata bukan tanpa alasan Dhani akhirnya memberikan perusahaan tersebut kepada anak-anak. Dhani menuturkan jika niatnya ini karena ingin meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarganya. Nggak pensiun, bukan, tapi pengen sama. Mau punya banyak waktu sama KPA dan Ali, anda sih. Perlu diketahui, Republik Cinta Manajemen adalah sebuah perusahaan musik Indonesia untuk memanage para musisi, penyanyi, dan juga band. Sebagai pelopor, Ahmad Dhani telah meresmikan Republik Cinta Manajemen ini pada Maret 2007 lalu. RCN sendiri sempat menelurkan banyak musisi dan subscribe di dunia musik Indonesia. Terima kasih telah menonton!